Sampai jumpa lagi sahabat youtubers Video kali ini Saya melakukan pembersihan gulmanya dulu Yang dibersihkan oleh kawan saya Dan setelah melakukan pembersihan Saya akan melakukan pengemburan Dan penggunukan tanah Untuk tanaman durian disini Karena ini sudah rata dengan air hujan Ini untuk penanaman pertama Yang 4 bulan yang lalu Jadi saya harus Bersihkan gulmanya dulu Di sekitar bawah akarnya Dan kemudian Kita Lakukan pengemburan Dan pemupukan organik Padat disini Yang biasa saya lakukan Pada tanaman-tanaman yang lainnya Untuk organik padat 6 bulan sekali Dengan Pakaran sekitar 6 kg atau 5 kg ya sahabat Jadi Karena untuk masa vegetatif ini Tidak terlalu banyak Jangan terlalu banyak dulu Sebelum Menghadapi Pase-pase generatif Untuk tanaman durian ini Dan mungkin sebentar sore Saya akan melakukan penyemprotan Penyemprotan hama ya Insektisida Pada tanaman durian disini Agar Dia tidak diserang hama Dan Pertubuhan tunas barunya Tidak terganggu Oke ya sahabat Kita Lanjut Melakukan pengemburan Sebelum Melakukan pemupukan Pada tanaman durian disini Ini Untuk durian Varietas musangki Ya sahabat Kita gemburkan dulu Dan bersihkan Gulmanya disini Agar tidak terganggu Dan Jangan sampai Ininya juga Batangnya Ketimbun tanah Seperti itu Oke setelah melakukan Penggunukan Kita lanjut Lanjut Pemberian Pupuk organiknya Sahabat Yang dilakukan teman saya Onai Ini sebelum Saya tanam juga Sama ya Sahabat Pakai NPK 16 Dan Pupuk organiknya Saya tidak berani Sebelum melakukan Pola tanam Tidak dikasih Pupuk dasar ya Sahabat Ini pola saya Kita terus Pemberian Setelah ini Kita Kita timbul lagi Sama tanah ya Sahabat ya Agar dia tidak Hanyut oleh Erosi air hujan Jadi sayang ya Yang subur Nanti bukan duriannya Malah Rumputnya Atau gulmanya disini Jadi kita Sayang ya Karena pupuk fermentasi Disini sulit ya Bahan-bahan dasarnya Harus dibeli Soalnya ya Kita lanjut Melakukan Pengemburan lagi Dari pinggirannya Tujuannya Biar tidak Ada akar Yang Mau menyerang Dari Apa Nutrisi Ataupun Unsur hara Daripada Tanaman durian Tanaman disini Nanti Setelah Ini Kemungkinan Saya dikasih Kapur dolomit Ya sahabat Kapur dolomit Dan garam kasar Pada tanaman disini Dan kapur dolomit Itu Tujuannya Supaya Tanah ini Asam Bisa dia Netralisir lagi Sama kapur dolomit Yang ada Di tanah disini Agar netral Kembali Pihak tanahnya Pangkat hidrogennya Kita tutup lagi Ini Pupuk organik Padatnya Tujuannya Supaya Dia tidak Mudah hilang Oleh Erosi Awir hujan Ketika Ada hujan Tiba Sewaktu-waktu Jadi ini Kalau sudah Melakukan penimbulan Aman Nah Langsung Lanjut Kita kasih Siram Dengan POC juga Ini saya siram Sahabat Jadi Kita double Pupuk padat Dan Pupuk organik Cairnya juga Oke ya Sahabat Mungkin untuk Pemilihan Kali ini Ya Pemupukan Organik padat Semi Organik Organik Cair Mungkin sampai disini dulu Pemilihannya Dan lain kali Kita update Video-video saya berikutnya Dan jangan lupa ya Sahabat Ikuti terus video saya Biar Sahabat Saling Saling berbagi Dengan Pola Tanam saya disini Dan silahkan Tulis di kolom komentar Jika Ada kekurangan Dari Pola Atau tips Penanaman Atau Pemupukan Durian Saya disini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih